Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan kuliah unit kita Digital Business and Industry 4.0 Pada kesempatan di siang hari yang cerah ini Kita masuk ke topik chapter 13 Dengan topik yaitu Artificial Intelligence Trend Apa yang menjadi cita-cita di dalam perkulian hari ini adalah Anda memahami mengapa Artificial Intelligence itu penting di dalam digital business ini Kemudian bagaimana Anda bisa mendefinisikan apa itu Artificial Intelligence Dan bagaimana Artificial Intelligence Building Blocks itu Kemudian Anda bisa menjelaskan mengenai fitur-fitur yang dimiliki oleh Artificial Intelligence Dan mendiskaskan apa yang menjadi business significance Kemudian apa yang menjadi major types of Artificial Intelligence Kemudian memahami evolusi dari Artificial Intelligence Dan mendescribe tema-tema di dalam Artificial Intelligence Dan bagaimana dunia akademisi memberikan kontribusi kepada Artificial Intelligence Secara eksternal environment COVID-19 saat ini memberikan impact yang sangat besar ke dalam dunia pendidikan Dimana COVID-19 itu telah menciptakan global crisis Seluruh negara tutup sekolah Sampai sekarang pun bakri kita masih kuliah secara online All many countries decided to close schools, college, dan universitas Hari ini Indonesia COVID-19 naik lagi Tadi saya melihat di TV 500 sehari 500 orang kena COVID sehari Kemarin 7, 10 Sekarang 500 yang kena COVID sehari India per hari udah 7.000 Tanggal 8 kemarin 7.900 per hari India Dari yang sebelumnya ratusan Sekarang udah 7.900 sehari Jadi udah mulai naik lagi ini Kayaknya udah mulai mutasi lagi ya Ini data terakhir yang saya lihat Okupansi bed rumah sakit juga naik Di sebelah kita MMC itu juga udah mulai naik gitu Dia punya okupansinya dia untuk COVID-19 Dari 17 bed dia udah 10 bed terisi COVID sekarang Jadi sepertinya masih ada jilid ketiga lagi kayaknya ya Nah tapi semoga tidak separah yang di jilid pertama maupun jilid kedua Nah many countries has decided untuk menutup sekolah Pendidik sekolah universitas Dan hampir 70% dari Sebentar ada helikopter lewat Kenapa ada helikopter ya Hampir 70% dari semua populasi pelajar itu terpengaruhi oleh COVID-19 Kita lihat Tapi sekarang udah mulai pada SMA-SMA udah pada buka ya Kenapa universitasnya masih belum Itu juga jadi Jadi momennya Ternyata naik lagi There is a need Dari universitas Untuk prepare to switch the online To switch ke pada online mode To ensure the continuity of education Nah Terjadi Makanya disini COVID-19 sebagai external environment Suatu kondisi eksternal Kita belajar topik ini di chapter 3 ya Chapter 2 Untuk external dan internal environment Nah COVID-19 juga memberikan impact kepada Teknologi trend Di dalam teknologi trend Sekarang Online shopping has become more popular Kita belanja semuanya di online Anda belanja di website Anda belanja di tiktok Anda belanja di marketplace Instagram Instagram ads Facebook ads Mailchimp Semua Using online shopping Dan Delivery services Itu supported by application technology Ya Ada Kayak tadi tuh Gimzilla Ada aplikasinya Ya Aplikasi yang Yang membuat Yang mempermudah Services Diberikan Pakai Andromo Ya Convert pakai Andromo Juga bisa bikin apps Kemudian increase Di dalam digital payment system Sekarang semua sudah menggunakan Digital wallet Ya Sudah menggunakan Digital wallet Ada OVO Oke GoPay Ada Sekarang udah ada Samsung Pay Ada lagi Whatsapp Pay Udah lagi Apalagi kemarin tuh ya Yang baru Shopee Pay ada gak Udah ada ya Shopee Pay Ada gak Shopee Pay Kayaknya Ada ya Udah pernah pakai But Sainah Iya Pak Wow Oke Sudah pakai Shopee Pay Sekarang juga Nah So Salah satu Trend yang terjadi adalah Increase in digital payment system Yang ini semua Tidak di dalam Kontrol dari Bank Indonesia Bank Indonesia tidak bisa tahu Transaksinya apa aja nih Mereka cuma tahu Merchandnya saja Hanya tahu Merchandnya saja Nah Sehingga Masyarakat sekarang Suka sekali pakai Digital payment Karena tidak ketahuan Pajaknya Nah Tidak dikenakan pajak disitu Dan juga Work from home Sampai sekarang Ya Masih work from home Anda juga Belajar dari rumah Saya juga Bekerja dari rumah Online learning Robotics and drones Sekarang Di dalam Technology trends Robotics Sekarang semakin penting Ya Ada yang Kalau di Instagram Ada yang namanya chatbot Itu juga robotik Chatbot Nah Chatbot ini dia juga Menggunakan Artificial intelligence Yaitu Menggunakan Modeling yang disebut dengan Neural Network Bagaimana dia bisa Memprediksi Memprediksi jawaban apa Yang seharusnya diberikan Terhadap pertanyaan yang diberikan Di dalam chatbot Jadi kalau Anda Membuat website Itu ada chatbot Disitu Ya Kalau Anda pakai chatbot Poinnya tambah gede Ya Kalau Anda bisa bikin chatbot Di site 1, 2, 3 Ada chatbotnya Anda bisa pakai fitur chatbot Pertanyaannya A Jawabannya B Jadi kita Dan untuk memprediksi jawaban Kita bisa menggunakan Artificial intelligence Yaitu Neural Network Bagaimana cara Neural Network Bekerja Nah Nanti kita bahas Sebentar ya Ini saya sharingnya Sharing all Atau sharing 1 Ya Share Top sharing dulu Sharing ulang Sharing all Oke Kemudian kita lihat Bagaimana cara Neural Network Bekerja Dia menggunakan Neural Network Itu dia menggunakan Codings Jadi Kalau codingsnya itu Yang pernah saya buat Itu ya Codingan neural network Yang pernah saya buat Itu Codings Nah Menggunakan Oh Neural Network Di dalam artificial intelligence Model yang paling sering digunakan Adalah Neural Network Layar saya muncul ya Kegelnya Muncul gak Muncul pak Oke Run all Nah Disini kita melakukan Codings Di dalam Neural Network Untuk Misalkan kita ada Pertanyaan A Cocoknya jawabannya B apa C apa D Gitu ya Nah Kita menggunakan NumPy Pandas Medplotlib Scikit-learn Ya Kemudian Kita membuat pemodelan Kemudian Kita juga bisa Melakukan Apa Melakukan Mencari kecocokan Mana jawaban yang cocok Untuk pertanyaan yang diberikan Nah Ini dia menghitung terus Kira-kira cocoknya mana Sampai akurasi jawabannya itu Dia benar Nah disini Menggunakan Apa yang disebut dengan Teknologi Artificial Intelligence Yang disebut dengan Neural Network Sampai jawabannya benar Sampai akurasinya benar Jadi Nah Sampai betul-betul akurat 99% akurat Jawaban yang diberikan Dari yang awalnya Ternyata Dari awalnya Akurasinya cuma 49% Kita ada proses Neural Networknya Untuk Artificial Intelligencenya Kita menggunakan Neural Networks Bisa untuk memprediksikan Ketepatannya 99% Ini juga digunakan Di dalam Face Recognition Bagaimana kita bisa Mengumpulkan jarak Dari mata ke mata Mata ke hidung Hidung ke mulut Untuk mengukur Apakah ini Bootsina Apakah ini Rodiah Apakah ini Airene Sampai dia akurasinya Tinggi Nah Jadi Teknologi Artificial Intelligence Menggunakan Neural Network Bisa untuk memprediksi Apakah Anda ini Adalah Airene Rodiah Berdasarkan Ketika Anda Di Wajah Anda Dilihat di Layar gitu ya Masuk kampus Hadapin muka Ke sensor Nah ini sensor IOT juga Nah ini sensor IOT yang Dikombinasikan Jadi Disini adalah Sensor IOT Untuk Membaca Wajah Anda Kemudian sensor IOT Mengukur jarak Antara mata ke mata Dan lain sebagainya Dilempar ke Neural Network Untuk mengetahui Apakah Anda Budsaina Atau Anda Rodiah Berdasarkan jarak Dari mata ke mata Mata ke hidung Dan seterusnya Sehingga Dapat akurasinya Oh ini adalah Rodiah Betul Oh ini adalah Budsaina Tapi kalau di awal Anda tidak pakai Neural Anda dapatnya Cuma Bisa ternyata Harusnya Rodiah Ternyata Budsaina Karena akurasinya Cuma 50% Jadi Teknologi kita Sudah sampai Kesana Sampai disitu Jadi Salah satunya adalah Chatbot Untuk menggunakan Artificial Intelligence Menggunakan Neural Network Untuk mengetahui Jawabannya yang mana Atau Face Recognition Menggunakan juga Neural Network Kemudian Nah Untuk mendapatkan itu Menggunakan IoT Yaitu sensor wajah Untuk mengukur wajah Oke Menarik Kemudian Teknologi Sekarang sudah ada 5G Ya Impact on COVID-19 Pada teknologi Sekarang going to 5G Handphone-handphone kita Yang 3G Pada buang semua 4G pada Bakalan dibuang Karena orang sekarang Sudah pakai 5G Aplikasi-aplikasi Sudah banyak yang Tidak bisa dipakai Karena sudah Tidak bisa di install lagi Karena orang Sudah pakai 5G Video conferencing Zoom Dan sebagainya Online entertainment Sudah mulai ada Netflix Ya Dan sebagainya Youtube Mola TV Dan sebagainya E-commerce Juga berkembang Dan supply chain Ya E-commerce Semakin berkembang Ya Dengan adanya Bukalapak Tokopedia Sebagai marketplace E-commerce yang B2C ya B2C Seperti Tokopedia Bukalapak Dan seterusnya Sampai disini Ada pertanyaan Silahkan Any questions Araso Araso Suara saya terpengar Mute Mute Kasih ya Araso Halo Araso Muncul lah Yang disebut dengan Artificial intelligence Technology Ya Artificial intelligence Ini Diharapkan menjadi Game changer Ya Yang akan Mereplace Many jobs Akan Mereplace Many jobs Luar biasa Bayangkan Kemampuan neural network Ini Kemampuan neural network Ini Bisa Mereplace Many jobs Kalau Anda memiliki Kemampuan disini Anda bisa Mereplace Many jobs Ya Saya takut dosa Karena Mereplace Many jobs Maka Saya Tidak terlalu Antusias Untuk Bisa saja sih Lihat situasi lah nanti Kalau lagi moodnya Lagi jelek Artinya saya bakalan Pengen Mereplace Many jobs Menggunakan model Yang saya bangun Kemudian Kita lihat secara Dari Trend ini Ada Sepuluh Sepuluh Hal yang akan Dipengaruhi Artificial intelligence Pertama adalah Robotic Process Automation Ya Sekarang Customer service Semua sudah pakai robot Pakai chat Buat Ya Human resource Pakai Sudah pakai Automation Pakai neural network Untuk Dia bisa Memprediksi Ini orang Bakalan fraud Atau tidak fraud Menggunakan neural network Yang tadi Healthcare Ini orang bakal sakit apa Pakai neural network Tadi Financial service Ini orang butuh Pinjaman berapa Pakai financial network Neural network Tadi Supply chain management Ini bakalan Terlat berapa hari Ini barang sampai Bisa pakai Neural network Neural network Kalau Anda ingin belajar Mengenai neural network Silahkan Anda lihat Perkulian saya Yang Perkulian saya Yang di Australia Di Central Queensland Saya ada materi ini Kalau tidak salah Tinggal Anda cek-cek itu Di YouTube channel saya Kalau Anda yang tertarik Silahkan Belajar Kalau ada yang tertarik Untuk bikin jurnal Terkait neural network Bisa Oke Pak Saya mau belajar neural network Oke kita bikin jurnal bareng Nanti saya ajarin Nanti Anda sebagai Corresponding author Atau Corresponding author Kalau Anda tertarik Atau Anda mau bikin skripsi Terkait neural network You can Ask me To teach you No worries Kemudian yang ke Sembilan Teknologi trend Dengan artificial intelligence Adalah Text analytic Atau NLP Nah Ini text analytic Atau Neuro linguistic programming Ini menggunakan Yang disebut dengan Juga bisa menggunakan Tadi saya menggunakan Python Kalau text analytic ini Saya menggunakan R biasanya Ya Menggunakan R Jadi bagaimana kita Menggunakan text analytic ini Jadi kita bisa Menganalisa text Ya Menganalisa text Apapun text yang ada di Twitter Saya bisa analisa Twitter Instagram Facebook Saya masukkan Nama Anda Saya tahu Apa saja Dengan API API nya itu Saya bisa tahu Apa saja yang Anda tweet Misalkan Botsaina Ngetweet di Twitter Apa itu Saya bisa cek Atau nama Botsaina Muncul di Twitter Nggak Atau nama Atau di Facebook Ada Apa saja yang ditweet Tweet oleh siapapun Saya bisa cek Menggunakan R studio Nih saya ceritakan contoh Bagaimana cara saya Ngecek Anda punya tweet Anda punya Anda punya Instagram Anda punya Facebook Saya bisa tahu Apa saja yang Anda tulis Saya bisa tahu saja Komen orang tentang Anda Siapa yang mau kita cek hari ini Rodiah Atau siapa yang mau kita Siapa yang mau kita Kepoin hari ini Ada request nggak Ada request nggak Siapa yang mau dikepoin Teman sekelasnya Halo Airen Pak Airen Airen ya Oke Kita lihat Airen Airen Kita kepoin Airen ada Ada Topik tentang Airen Apa saja yang menarik sekarang ya Airen Airen Betul itu namanya Airen Apa Pak Nama Airen ini ya Airen ya Airene ya Airene Pak Iya Oke Kita run all Si Airen Apa saja yang di tweet Tentang si Airen Airen gokil abis Airen Apa Ghosting Kita lihat Kita lihat Apa yang kita Kita ketahui dari Airen Masih running Tentang dulu ya Kita running dulu barangnya Jadi Dengan menggunakan Ini disebut dengan Text analytics Jadi kita untuk mengetahui Misalkan kita jadi HRD nih Kita bisa tahu Si ini ini Dia bikin apa aja nih di twitter Dia ngomongin Tentang si ini Ngomong apa aja di instagram Jadi kita bisa masukin API nya API nya instagram API nya twitter API nya manapun Untuk mengetahui Apa yang dilakukan oleh Mereka Ini kok jadi Oh sebentar Airen Kok jadi bahasa tagalog Jadinya Airen Oh Airen Sebentar Atau twitter Namanya bukan itu Kalian Airen ya Oh Titernya gak punya twitter Pak Airen gak punya twitter Oke misalkan inilah Siapa El Rumi ya Kemarin habis Bertinju ya El Rumi Kita bikin El Rumi El Rumi Begitu ya El Rumi ya Oke Kita running ulang Ada topik apa Tentang El Rumi Hari ini Kayaknya rame tuh El Rumi Kemarin dia habis Tinju di Holy Wings Holy Wings Yang sebelah kampus Bukan sih itu berantemnya Yang dimana tuh Holy Wings mana tuh Nah Kita lihat nih Cakep banget loh Kok El Rumi cakep banget loh sih Kos kaki Gak ada Ini baru 6 tertinggi ya Nanti kita kalau mau Bisa ke bawah ya Nah Gak ada topiknya El Rumi El Rumi El Rumi Mana El Rumi Cimaung Aduh Susah ya kalau begini Kok El Rumi nya Cimaung sih El Rumi El Rumi Psikolog Kindom Ah susah Gak rame Gak rame kali ya El Rumi Ininya ya Di Holy Wings ya Oke deh Kayak gitu deh ya Jadi Menggunakan Ini Menggunakan Neuro Linguistic Programming Ya Itu disebut dengan Text analytic Menggunakan Neuro Linguistic Programming Jadi kita bisa Mengetahui Apa saja yang menjadi Issues di Twitter Ya Nah Kemudian Biomersi Geometric and Facial Recognition Nah ini Spesialisasinya Menggunakan Neural Network Ini Menggunakan Neural Network Bagaimana Kita mengetahui Seseorang itu CCTV nih Misalkan CCTV Wah ini ada Ada reha nih Gitu Ketahuan dari Neural Network nya Dia Dia membaca Reha lewat di CCTV nya Di MRT Misalkan GDMRT Ketahuan ini Reha disini Itu menggunakan Neural Network Kemudian Cyber Defense Menggunakan Artificial Intelligence Ya Nah Cyber Defense ini Artificial Intelligence nya Seperti apa ya Ya Bisa Bisa Menggunakan Macem-macem ya Kalau dia pakai Neural Dia untuk Mengetahui Kapan terjadinya Serangan nuklir Nah Atau Sorry Ini dia untuk Lebih ke Take down ya Untuk take down Instansi ya Take down Kayak kemarin Pil pres Duk Capil nya Di take down Duk Capil Di take down Gitu kan Gak bisa diakses KPU nya di take down KPU nya di sedot Datanya Dan lain sebagainya Itu juga bisa Menggunakan Python Untuk nyedot data Data kemarin itu Yang data Tokopedia tuh Bocor berapa 75 juta Untuk nanti Dipakai MailChimp ya Nah bisa tuh Anda pakai MailChimp tuh Data Tokopedia 75 juta tuh Bisa di MailChimp Untuk jualan Itu Kalung 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 Sensor panas Nah Ya Cukup Cukup ngoding lagi Pakai Python Tinggal sedot datanya Itu bisa Jadi kalau Anda Tapi itu tidak Saya tidak menyarankan ya Itu disebut dengan Ethical Ethical hacker Bagaimana kita menjadi Hacker yang ethical Sebagai seorang hacker Kita harus ethics Jadi sebagai hacker putih lah ya Bukan hacker hitam Kemudian Big data analytics Dan insights Ini saya Ngajar di Sistem informasi ini Big data analytics Disini ada macam-macam tuh Methodnya Bisa pakai Exibus Bisa pakai Random forest Nah Kemampuan big data analytics Itu penting sekali Karena Semua data itu Kebanyakan datanya Unstructured Kayak tadi tuh Data di twitter Data di facebook Datanya unstructured semua Dan bagaimana kita bisa Data Data ini Kita store Kemudian kita proses Dan memberikan Insights kepada kita Disinilah baru Insights itu baru Going into Artificial intelligence Bagaimana Dari data tersebut Kita bisa Intelligence Buatan itu Kecerdasan buatan Jadi Dari data Karena data itu kan Banyak Bagaimana data itu Bernyanyi buat Kita Itu Merupakan Kemampuan Kecerdasan Buatan Artifisial Kecerdasan Buatan Artifisial Karena Yang menghitung Adalah Mesin Mesin lah Yang berpikir Mesin Yang Berpikir Machine learning Dengan Machine learning Menggunakan Ini adalah Machine learning Jadi ini adalah Machine learning Art studio Ataupun Menggunakan Python Neural network Ini adalah Machine learning Yang mana Machine learning ini Dia membuat Artificial intelligence Kecerdasan Buatan Kita bisa tahu Ini foto Siapa yang masuk Sekarang Rodiah Ini siapa yang masuk Sekarang Dari foto Kita tahu Nama Ada Artificial intelligence Oke tidak bisa masuk Boleh masuk Tidak bisa masuk Ada artificial intelligence Yang Dihasilkan Dari Machine learning Tersebut Kemudian Di dalam marketing Juga Otomasi Otomasi Ketika Anda Melakukan Deep learning Deep learning Ini adalah Di neural network Tadi ya Neural network Tersebut juga Dengan Deep learning Jadi kita Berdasarkan Apa Berdasarkan Persona Kita bisa memberikan Apa yang menjadi Campaign Di dalam Clustering itu Kan kita dapetin Persona Oh ini Personanya Adalah Yang suka Mobil Ini personanya Yang suka Motor Ini personanya Suka Custom Jet style Cafe Racer Atau Sukanya Yang Moge Dan lain sebagainya Neural network Nanti memikirkan Secara Apa yang menjadi Campaign Dan kemudian Artificial intelligence Itu yang melakukan Otomasi Pentawaran Ini yang menjadi Trend saat ini Kemudian Artificial intelligence In finance Nah ini juga Berkembang Saat ini Ya Untuk Credit card decision Nah Di kelas corporate finance Itu tugasnya Dia bikin Loan decision Apakah ini orang Di accept atau ditolak Menggunakan Artificial intelligence Tugas 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 saya nanti Kalau anda nanti Ambil ke corporate finance Ini belum pada Ngambil corporate finance Belum ya Halo Sudah pada Ngambil corporate finance Belum Sudah pak Yang sekarang Yang sekarang kah Atau Kelasnya Dapet saya gak Beda ya Beda pak Oh beda ya Siapa yang ngajar Pak Dudi Oh untuk Setelah tes pun Masih Pak Dudi Masih Pak Dudi Oh oke Saya artinya yang ganti Yang tempatnya ganti Bumayang kemarin Berarti ya Sama kelas karyawan Oke Nah itu dia menggunakan Artificial intelligence Untuk mengukur Loan decision Apakah Dia Approve or reject Menggunakan Artificial intelligence Ya Mumet gak tuh Kemudian Anti fraud Saya bikin modeling Juga untuk bikin Fraud-fraud Sistem Modeling saya itu Digunakan untuk Memprediksi fraud Transaksi kartu Kredit Kartu debit Ya Digunakan di semua Di semua bank Ya Saya bangun itu Ya Risk management Stock market prediction Ini stock market mana yang Bakal naik Mana yang turun Saya udah bikin Sales forecasting Ini untuk stock market ini Untuk kelas Corporate finance nih Juga ada assignment ini Kalau kalian Kalau kalian gak ngambil saya ya Oke Stock market prediction Juga menggunakan AI Ya Personalized banking Otomasi dan seterusnya Oke Kemudian Bagaimana AI Di industri Dengan IoT Nah IoT juga Memberikan Apa Memberikan Sebagai Sumber data Adalah IoT Untuk masuk Kedalam AI Seperti tadi Seperti tadi Panas Fisiknya Fisiknya daripada Sapi dari Madura Misalkan Sapi Atau Sapi dari Lampung Sapi Lampung Gampang demam Rata-rat 10% Sapi Lampung Pada demam Sapi Banyuwangi Cuma 3% Berarti Sapi Banyuwangi Lebih kuat Lebih sehat Misalkan Oke Sekarang kita Ordernya ke Sapi Banyuwangi Aja Misalnya Nah itu Berdasarkan data Yang dikirimkan Dari IoT Itu kita bisa Membuat Artificial Intelligence Bisa bekerja Untuk memberikan Insights Jadi IoT ini Dia juga Memberikan Pasokan data Dari Energy Dan ini Semua masuk Untuk Kepentingan Energi Predictive Benchmarking Analytics Big Data Cost Reduction Semua berdasarkan Data IoT So ini That's why Kemampuan IoT Ini Perlu Anda kuasai Atau Anda Memahami Bagaimana penerapan IoT Dalam bisnis Karena ke depan Bisnis Akan Berada On top of IoT Kedepannya Semua akan Going to Smart City Smart Home Smart City Menjadi Acuan kita Saat ini Kemudian Dengan Artificial Intelligence Kita juga bisa Ada Virtual Agents Virtual Agents Menggunakan Neural Network Wah Jadi banyak sekali Kegunaan Neural Network Luar biasa ini Mampu-nya Dan Augmented Reality Artificial Intelligence Kita nanti Tidak perlu Pasang iklan Cukup Dengan kamera Augmented Reality Kita bisa lihat Oh ini ada Misalkan ini ada foto nih Oh ini rumah Pak Bambang Ini rumah Bu Sari Ini rumah Pak Budi Ketahuan itu Nanti bakal muncul Ini Bu Budi Pak Sari Pak ini Pak itu Menggunakan Augmented Reality Jadi ada Alam goibnya nanti Di alam goibnya itu Kelihatan Kalau yang alam nyata Kan gak kelihatan nama-namanya Gak ada coffee shop Gak ada watch shop Gak ada kan Tapi kalau anda pakai handphone anda Dengan menggunakan Augmented Reality Bakal muncul tuh Apa saja tuh Oh lagi ada ini Ada ini Anda bisa lihat Lagi mau Tukang cukur Adakah tukang cukur jalan ini Oh ini ada nih Tukang cukur Nah kelihatan begitu Gak perlu anda jalan-jalan Cukup Di jalan ini gak ada Di foto sini gak ada Oh disini Oh disini ada nih Rumah makan lucu nih Nah kayak begitu Inilah yang akan menjadi Sepuluh Trend di dalam Artificial Intelligence Kedepannya Pertanyaannya adalah What skill do I need For this future jobs Ya Di dalam Di masa depan 70% Workforce Workforce Akan di Di akun otomasi Accounting aja Bekali di otomasi Ya Nah sehingga Jabatan entry level Musnah Hampir Hampir gak ada Sedikit sekali Ya Kecuali kayak di bank gitu ODP Officer Development Program Nah kayak begitu Mungkin masih ada Tapi untuk entry level Entry level Agak sulit Akibatnya Terjadi Shifting Di dalam skill Yang dibutuhkan Di dalam industri Terjadi Shifting Perubahan Oke Work hours Changes in work hours 2030 Di Amerika Secara pekerjaan fisik Itu berkurang 11 point Cognitive skill Berkurang Higher cognitive skill Bertambah Social emotion skill Kemampuan emosi Itu sangat Dibutuhkan Di kedepan Emotional skill Dan Technological skill Yang paling tinggi Anda Kalau tidak Menguasai Teknologi Ya Tidak 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 Kepakai Jadi Anda harus Dari sekarang Harus Pikir Apa yang Teknologi Apa yang Anda Kuasai Ya On top of Ilmu management Misalkan Teknologinya Apa Misalkan Untuk Financial modeling Ya Atau Marketing automation Search engine optimizer Ya Programmatic Marketing programmatic Dan seterusnya Yang Menggunakan Yang Yang dia Teknologi base Ini yang paling Paling tinggi Kebutuhannya The shift in the skills Ya Go into Technological skill Dan akan banyak Future jobs Yang akan muncul Atau Job-job yang baru-baru Namanya Kita lihat Misalkan Yang job yang Akan baru muncul Kedepan itu Misalkan IOS developer Zumba Apa Android developer Data scientist UI UX designer Cloud service specialist Digital marketing specialist Big data architect Social media intern Zumba instructor Wah Zumba apa Kenapa mahu Zumba disini Ya Dan yang bakalan muncul Dan belum pernah muncul Sebelumnya adalah ini Digital culture Commentator Space tour guide Virtual reality habitat designer Personal content creator Ethical technology advocate Human body designer Rebuilding strategy Sustainable power innovator Internet IOT data kreatif So ini menjadi 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 Pekerjaan-pekerjaan yang akan muncul Di masa depan Kemudian apa yang menjadi Social Skill yang dibutuhkan Skill yang dibutuhkan Antara lain Creativity Anda harus kreatif Anda harus kreatif Yang kedua adalah Critical thinking Yang ketiga adalah Problem solving People management Coordination Emotional intelligence Judgment Judgment and decision making Menggunakan Neural network Menggunakan Exhibus Menggunakan random forest Service orientation Service orientation Oke Nah Jadi Inilah yang menjadi Persiapan Anda Di dalam Menghadapi era Kedepannya Sampai disini Ada yang ingin ditanyakan Any questions Terkait dengan Artificial intelligence Tren ke depan Jadi kebayang ya Tantangan Anda Sangat berat ya Reha Alright Any questions Ya siapa nih Ini siapa ya Migdar Migdar Oke Migdar Silahkan Migdar Kalau MailChimp tuh Dibuatnya Seperti apa Seperti apa Pak Sebenarnya Kalau pakai Outlook Aplikasi Outlook Sisa gak Pak MailChimp Ya Hey Sorry EmailBless Ya EmailBless Pakai MailChimp kan Kalau pakai Outlook Sisa gak Pak Outlook Itu kan dia Gak bisa di bikin Personalize Jadi dia tuh MailChimp itu Kenapa dia Saya minta pakai MailChimp Karena dia bisa Personalize Jadi Anda bisa Kirimnya itu Kirim sekali Untuk seribu orang Kirim satu Jadi Anda bisa Design Hi Name Jadi Anda bikinnya itu Hi Name Ya Hi Name Kemudian Thank you Name Bye Bye Name Nanti Name itu diganti Dengan Mikdat Hi Mikdat Thank you Mikdat Bye Bye Mikdat Nah itu nanti Dia dikirim bisa ke 75 juta Data Tokopedia Disitu Anda bisa kirimkan Hi Name Jadi Anda sekali kirim Dia akan men-generate Ke 75 juta Email Yang akan dikirimkan Ke 75 juta Email untuk menjual Produk Anda Kebayang Mikdat Konsep berpikiran Seperti itu ya Jadi itu disebut dengan Personalize Kita harus Personal dengan customer Memanfaatkan teknologi Ya MailChimp kan Masih gratisan kan Kita bisa pakai itu MailChimp Gratisan Udah buka belum aplikasinya Websitenya MailChimp Oh mau pakai MailChimp aja Ya mau nyoba MailChimp MailChimp Nah ini untuk Email blasting ya Eh sending blue Salah 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 Sebentar 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 MailChimp Kok sending blue Mana MailChimpnya Oh ini Ada lagi nama yang baru ya Ini boleh cuman Ini pakai Send in blue Ini kayaknya lucu nih Mirip-mirip MailChimp Nah ini dia MailChimp Nanti Anda tinggal Bikin campaign Masukin di email Masukin sejuta orang Anda personalize Hi Name Nah datanya itu kan Di kolomnya Excelnya Ada name Ada first name Last name kan Jadi nanti Hi first name Nah jadi dia untuk Bikin personalize Dengan audience Jadi dia lebih Lebih asik lah gitu Karena sebut nama Kebayang Mikdar Oke Good Any other questions Tidak ada Oke Kalau tidak ada Kita langsung Selamat menikmati